belum kita tunggu admit dulu semua ya oke oke siap-siap tip terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman Sintas dan peserta diskusi yang hadir pada sore hari ini kita bertemu lagi pada diskusi parti histori yang diadakan oleh Sintas sejarah lintas batas asosiasi sejarah lintas batas adalah himpunan pegiat sejarah dari berbagai latar belakang dengan keresahan yang sama ya jadi kami ingin kita bersama-sama bisa melakukan sebuah inovasi apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan kesadaran sejarah dalam keilmuan maupun terapan dan organisasi asosiasi sejarah lintas batas ada untuk menjembatani masyarakat akademik dengan publik menerabah sekat-sekat keilmuan kotak-kotak keahlian cara-cara lama demi menciptakan keluasan baru dengan kesadaran sejarah sebagai benang merahnya nah acara parti histori merupakan salah satu program awal Sintas yaitu berupa diskusi rutin yang mencari kanal-kanal baru dalam pembicaraan sejarah nah parti histori sebetulnya sudah mulai sejak tahun lalu dan awal tahun tetapi yang untuk khusus acara pada bulan Ramadan kita membuat edisi spesial Ngabuburit dengan mendatangkan pembicara ahli-ahli pakar dari berbagai bidang bukan hanya sejarah tetapi juga bidang lain seperti yang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyerap ilmu dari seorang pakar antropolog dari Universitas Indonesia Bang Dev Lumenta selamat sore Bang Dev selamat sore oke diskusi pada sore hari ini akan dipandu dan di atau dimoderatori oleh Mas Yeri Wirjawan dari dosen dari Universitas Sanatadharma selamat sore Mas Yeri selamat sore baik karena peserta sudah mulai hadir dan juga sudah siap forum saya serahkan kepada Mas Yeri terima kasih terima kasih Mbak Martina pengantar yang jelas sekali selamat sore teman-teman sekalian kita ketemu lagi di diskusi Sintas pada sore hari ini kali ini kita mengundang tamu istimewa Dave Lumenta seorang dosen antropologi dari UI kami seperti teman-teman lihat Sintas sebuah asosiasi sejarah kami hari ini dengan sengaja mengundang seorang antropolog dengan tujuan belajar dari para antropolog bagaimana menggunakan sumber-sumber yang tidak konvensional seperti kita tahu kalau dalam sejarah itu kita lebih sering menggunakan materi-materi bahan-bahan seperti arsip gitu ya atau majalah tua dan sebagainya nah sore hari ini kita mau coba belajar bagaimana kalau kita menggunakan budaya material yang saya rasa harus sekali kita belajar dari seorang antropolog nah untuk mempersikat waktu saya memperkenalkan sedikit Dave Lumenta yaitu seorang seperti saya katakan tadi pengajar di antropologi UI dia lulus dari Kyoto University judul disertasinya saya singkat aja ya tentang terbentuknya transnasional pembagian negara nanti saya dikoreksi ya sebenarnya formasi sosial transnasional di Apokayan Kenya, Borne Tengah tahun 1900-2007 jadi jelas banget kalau dari serta sini sangat menggunakan sejarah dan banyak menulis juga tentang Kalimantan jadi apa namanya kami yakin bahwa materi yang kami sampaikan Dave ini tentu akan berguna sekali bagi kita para sejarawan dan teman-teman semua yang menulis acara kita sore ini jadi untuk bersihatan waktu saya berikan aja Dave untuk langsung memulai diskusinya silakan ya terima kasih Bung Ngeri selamat siang semuanya salam sejahtera ya selamat bagi semua ya yang sedang berpuasa juga untuk mereka yang hari ini merayakan Jumat Agung oke mungkin ini juga undangan yang sebenarnya baru tiga hari yang lalu ya saya dapat undangan dari dari Ngeri dan akhirnya memang untuk menyiapkan sebenarnya untuk membuat sesuatu yang konsais ya presentasi yang konsais saya mungkin belum terlalu siap gitu ya karena sebenarnya ada terlalu banyak di benak gitu ya terus akhirnya oke saya berangkat dari presentasi saya sebenarnya dua tahun yang lalu gitu ya awalnya sih sebenarnya untuk ya pertama karena saya melakukan studi di Kalimantan ya dan dan sebenarnya fokus utama saya itu sebenarnya studi tentang etnohistori gitu ya etnohistori artinya sejarah sebuah kelompok etnik gitu ya kalau diterjemahkan secara harfiah tapi memang waktu itu saya memang tertarik pada pada mobilitas gitu ya jadi sebenarnya kalau di Kalimantan ternyata salah satu praksi sosial yang cukup dominan yaitu sebenarnya adalah mobilitas ya baik berupa migrasi jangka panjang maupun migrasi sirkuler di antara orang Dayak yang kita sebut dengan etnis Dayak gitu ya dan dan ya memang sebenarnya ada perjalanan panjang ya bagaimana sebenarnya penelitian di Kalimantan itu itu juga sebenarnya membongkar seluruh pemahaman saya gitu ya tentang bukan hanya tentang Kalimantan tapi juga tentang Indonesia tentang dunia gitu ya karena saya merasa bahwa di Indonesia kita sebenarnya salah di mengalami asuhan yang cukup salah ya ketika kita belajar dari SD sampai ke bahkan sampai ke kuliah gitu ya bagaimana kita memahami sejarah bagaimana kita memahami Indonesia jadi mungkin ini sharing ya mungkin ini trajektori perjalanan saya gitu bagaimana akhirnya sejarah itu menjadi penting baga saya untuk merubah sebenarnya juga epistemologi berpikir tapi sebenarnya begini ini menariknya karena diskusi ini kan berawal dari sebenarnya menjembatani ya dialog antar sejarah dengan bidang-bidang ilmu lain nah tapi menariknya sebenarnya sejarah dan antropologi itu sebenarnya dari dulu sangat dekat gitu ya karena begini karena antropologi sendiri pada awalnya berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat historikal gitu ya sebenarnya dari mana semua keragaman di dunia ini berasal itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat klasik gitu ya dan maka itu memang itu berusaha dijawab misalnya dengan perspective evolutionism gitu ya tapi kemudian kritik terhadap ya dan dari banyak sekali perdebatan itu juga muncul ya sebenarnya sekali historis antropologi kan karena dia berkembang sebenarnya secara simbiotik dengan kolonialisme gitu ya jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan penting gitu ya yang terlewatkan karena cara pandang antropologi yang hingga pertengahan abad ke-20 itu masih cukup orientalistik ya mereka menganggap bahwa masyarakat di luar Eropa karena mereka tidak punya tradisi tulis mereka tidak punya sejarah dan juga karena kepentingan kolonial antropologi untuk waktu yang lama itu sebenarnya lebih berusaha untuk memahami hal-hal yang sinkronik sifatnya gitu ya jadi misalnya memahami sebuah suku bangsa di Afrika bagaimana sistem sosial mereka pekerjaan supaya nantinya itu bisa diintervensi melalui kebijakan kolonial jadi kurang lebih sejarah masa lalu antropologi itu memang dipenuhi oleh dosanya karena kedekatannya dengan kolonialisme gitu tapi sebenarnya ada penaruh besar terutama terutama sebenarnya dari sebenarnya dari marksisme ya gitu ya pertama dari politik ekonomi Marx dan kemudian juga sebenarnya bahwa dia historical materialism itu juga sebenarnya juga akhirnya juga mempengaruhi antropologi ya pentingnya kita melihat sejarah dari bagaimana masyarakat berproduksi jadi disitu sebenarnya sudah sebenarnya antropologi sudah juga mendapat selain dalam sejarahnya memang dia berangkat dari pertanyaan yang sebenarnya sangat historical tapi kemudian beberapa pengaruh dari pemikiran Marx termasuk juga sejarah ekonomi politik ekonomi itu juga yang kemudian mengundang sebenarnya masuknya sejarah di dalam antropologi atau analisi sejarah jadi mungkin kalau kita lihat bahwa pentingnya posisi sejarah dalam antropologi mungkin ada di dalam beberapa poin di bawah ini ya gitu ya pertama pengaruh dari Eric Wolf gitu ya tahun 82 ketika dia menulis buku Europe and the People Without History terus juga Sydney Mintz Sweetness and Power tahun 85 gitu ya jadi mereka sebenarnya terpengaruh oleh politik ekonomi Marxian gitu ya dan juga misalnya oleh sejarah ekonomi gitu ya Fernand Braudel dan juga Kalkulani gitu ya yang mulai menyadari gitu ya bahwa antropolog pada saat kebudayaan tanda kutip atau informasi sosial yang kita temukan sejarah ini karena koneksi saya mungkin agak menggap-gap saya matikan kamera untuk sementara ya jadi mereka melihat bahwa penting untuk memahami sebenarnya proses sejarah gitu ya interaksi proses-proses sejarah gitu ya terutama kita lihat pentingnya kita memahami yang namanya kontak perdagangan gitu ya imperialisme terus juga ekspansi dari kapitalisme dan juga kemunculan state atau negara gitu ya karena itu adalah proses-proses historis yang juga punya konsekuensi terhadap formasi sosial yang ada gitu ya dan mungkin contoh yang paling nyata dari pendekatan ini adalah kalau kita bisa mengamati buku Max Havelar gitu ya disitu kita bisa melihat bagaimana kapitalisme Belanda itu tidak bisa beroperasi tanpa adanya juga struktur feudal lokal jadi itu adalah sebenarnya contoh kasus yang sebenarnya mau diangkut oleh kontak gitu ya yang dipunculkan oleh Eric Wolf dan Siti Minst berikutnya juga ada Marshall Salins gitu ya seorang atur telur juga yang juga menyadari pentingnya memahami sejarah yang sebenarnya memberikan struktur terhadap bagaimana jadi ada poin-poin di dalam transformasi sosial sebuah kelompok masyarakat yang sebenarnya berpengaruh terhadap penataan ulang gitu ya meaning, kategori jadi itu yang disebut sebagai structure of conjuncture gitu ya pertemuan berbagai proses dalam sejarah jadi sebenarnya kalau dari dua poin pertama kita lihat bahwa kalau kita memakai perspektif sejarah memang akhirnya yang kuat adalah sebenarnya ide bahwa kebudayaan itu adalah konsekuensi dari sejarah konsekuensi dari kontak konsekuensi dari moda produksi konsekuensi dari interaksi antar moda produksi gitu ya sorry bisa PPT-nya bisa dikedein di fullscreen aja coba di fullscreen jangan nolong oke oke sip jadi itu pertama adalah pengaruh kita lihat pengaruh sebenarnya dari Marx ya bagaimana Marx itu sebenarnya juga membawa satu keharusan bagian topologi untuk melihat proses sejarah tapi tentunya juga muncul beberapa posisi yang mencoba melihat ya bahwa sebenarnya pada saat kita berbicara sejarah pada saat kita berbicara naskah pada saat kita berbicara tentang sejarah oral gitu ya tentunya kita tidak bisa melepaskan itu dari posisi subjektif dari siapa yang berbicara gitu ya jadi ada banyak sekali posisi subjektif dalam memandang sejarah gitu ya tapi ya mungkin yang jadi penting bagi antropolog untuk mencari sebuah sintesis ya gitu ya atau mencari sebuah konsensus kronologis gitu ya yang membantu kita memahami proses transformasi sosial terutama karena sejarah itu sangat membantu kita untuk memahami sebenarnya kausalitas gitu ya dan juga konsekuensi dari kausalitas dan karena sebenarnya yang namanya yang namanya perspek perspektif tentang sejarah itu ada banyak sekali posisi yang berbeda-beda gitu ya kadang-kadang kita berbicara tentang sebuah event itu bisa sangat polifonik gitu ya ada versi kolonial ada versi lokal ada versi ketika sejarah itu ditulis ulang dalam konteks pasca kolonial gitu ya jadi sebenarnya juga muncul kesadaran bahwa pada saat kita melihat sejarah kita juga harus hati-hati melihat posisi subjektif ya dari siapa yang berbicara tapi juga kemudian muncul juga desakan ya bahwa sebenarnya sejarah itu bisa diperlakukan sebagai kritik gitu ya jadi misalnya kita sudah tahu ya bahwa penting untuk melihat misalnya suara dan juga peran agensi kepada mereka yang biasanya tertindas gitu ya subaltern yang dibahas oleh SPVAC terus juga belakangan kemudian muncul satu kebutuhan ya untuk juga mengeksplorasi sejarah di luar narasi negara gitu ya terus kemudian kita tahu James Scott dengan bukunya The Art of Being Governed dia mengusulkan supaya kita harus lebih banyak menggali sebenarnya anarkis history gitu ya yang mencoba melihat proses sejarah juga sebagai proses yang terjadi di luar narasi negara di luar narasi nation state terus kita juga melihat ini mungkin di luar antropologi tapi ini juga cukup berpengaruh adalah tulisannya Howard Zinn ketika dia menulis The People's History of the United States pentingnya untuk mengangkat everyday life history satu sejarah keseharian jadi sebenarnya juga sejarah itu kalau kita mengambil sejarah dari mereka yang tertindas kita juga sebenarnya menemukan proses agency yang lain jadi bukan hanya negara bukan hanya pelaku-pelaku yang besar tapi kita juga lihat bahwa masyarakat dalam keseharian itu juga menciptakan sejarahnya sendiri-sendiri dan dengan itu semua kita juga sadar bahwa ketika orang berbicara bedanya sejarah dan antropologi itu sebuah dikutumi yang palsu begitu halnya juga orang biasanya mendikotomikan antara sejarah tertulis dan sejarah oral atau sejarah lisan orang membuat sebuah dikutumi antara kolonial atau mungkin indigenous knowledge sebenarnya banyak sekali antropologi yang menemukan bahwa enggak kita bisa memperlakukan itu justru dalam secara dialektis di dalam sebuah spektrum karena sebenarnya semuanya itu bisa memberikan kita sebuah ide atau informasi tentang sebuah proses sosial jadi kurang lebih itu sebenarnya adalah kedekatan sejarah dan antropologi nah mungkin yang berikutnya lebih adalah curhatan curhatan karena antropologi di Indonesia itu untuk waktu yang lama itu agak tercerai dari sejarah dan itu bisa mungkin kita bongkar kita mencoba unpack karena kita sadar bahwa antropologi ketika terutama waktu untuk kasus UI waktu antropologi itu pindah ke ilmu sosial dan ilmu politik antropologi itu jadi sebenarnya masuk ke dalam proyek teknikalisasi pengetahuan yang pernah ditulis oleh Ariel Herianto juga ya di dalam ilmu sosial di Indonesia karena pada saat di masa Orde Baru antropologi ilmu sosial itu semua diposisikan untuk melakukan social engineering karena kita sedang mengalami fase developmentalist akibatnya adalah bahwa antropologi dan ilmu sosial lainnya itu menjadi berorientasi pada mencari solusi praktis bagi pembangunan bagaimana kita harus membuat pembangunan ini bisa diterima oleh masyarakat dan ini agak mirip dengan sebenarnya bagaimana kolonialisme itu menggunakan antropologi dan untuk misalnya untuk membuat antropologi menjadi berguna supaya pembangunan bisa diterima banyak sekali penelitian itu memang orientasinya untuk memahami masyarakat itu secara sinkronik berusaha memahami sistem budaya berusaha memahami sistem sosial tapi tanpa melihat bahwa masyarakat itu sebenarnya juga punya satu antropologi dan sejarah itu tidak ada dan itu bisa juga kita mungkin salahkan ke pengaruh dari perspektif structural fungsionalism dan juga cultural anthropology-nya Amerika terhadap para antropologi Indonesia mungkin juga satu hal juga ini mungkin masuk ke yang juga menjadi problematik adalah sebenarnya dominanya metodological nationalism jadi ilmu-ilmu sosial di Indonesia berkembang berkembang ilmu-ilmu sosial itu berkembang sangat dekat dengan epistemologi negara sehingga kadang-kadang epistemologi negara itu diadoksi menjadi nilai-nilai normatif dalam keilmuan jadi misalnya antropologi waktu itu misalnya pakun cara negara sendiri menulis bahwa sebenarnya kita harus memiliki sumbangsi kepada penguatan bangsa memahami bagaimana kita harus menjadi bangsa nilai-nilai apa yang nilai-nilai apa yang compatible yang harus kita gali dari masyarakat yang compatible dengan proses nation building nah kombinasi developmentalisme dan nation building itu akhirnya menurut saya sih yang muncul adalah ilmu sosial yang dalam produksi pengetahuannya itu sangat dibebani oleh beban-beban moral nasionalis dan developmentalis jadi kita selalu ditekankan bahwa kita harus memiliki sumbangsi bagi negara kita harus harus bisa berperan dalam pembangunan dan karena itu tidak heran saat hari ini para antropologi itu masih sibuk dengan pertanyaan soal peran antropologi bagi Indonesia apa padahal sebenarnya justru yang dibutuhkan adalah perspektif kritikal antropologi karena ada banyak asumsi-asumsi dalam ilmu sosial yang juga terlalu dekat dengan apa yang dimaui oleh negara atau jadi ini juga menyulitkan misalnya kita di antropologi untuk melihat Indonesia sebagai bagian dari dunia yang lebih luas karena dengan project nation building NKRI atau batas daya Indonesia itu menjadi geobody yang harus kita isi jadi misalnya kalau kita mau meliti di luar negeri untuk apa kamu sebagai antropologi Indonesia sudah masih ada banyak sekali masalah di dalam negeri ngapain misalnya kamu meliti ke luar negeri jadi sebenarnya ideologi tentang geobody Indonesia itu yang membuat kita juga membatasi sebenarnya field kajian ini bisa lihat sebagai dominasi dari meteorologi nasionalism kita tidak jadi kosmopolit secara akademik ini mungkin agak berbeda dengan Thailand dimana antropolognya itu sudah terbiasa meneliti Asia Tenggara terbiasa meneliti Vietnam China Selatan Myanmar Kamboja tapi juga mungkin yang tidak kalah penting karena kita ideologinya adalah pembangunan di masa Orde Baru itu pemikiran pemikiran Marxian dari ilmu sosial sendiri menjadi termarginalisasi jadi kita tidak punya misalnya kuliah politik ekonomi pada saat misalnya kita di tahun 90-an kuliah Marx itu hanya sangat sedikit disinggung dalam kurikulum dibandingkan Durkheim atau misalnya Weber dan mungkin yang terakhir juga curhatan adalah ya mungkin kita juga sebenarnya mereproduksi secara pandang kolonial bahwa masyarakat itu tidak punya sejarah jadi sebenarnya yang dominan dalam cara kita berpikir dari kampus adalah bahwa sejarah yang kita anutan resmi sejarah nasional sejarah resmi nasional sebagai kronotope yang dominan jadi mungkin di kolonisasi kita juga belum tuntas dan ini mungkin yang menurut saya itu jadi penyebab kenapa antropologi kita menjadi tercerai dari sejarah oke intronya kayaknya kepanjangan oke mungkin cerita saya berikutnya tentang Kalimantan dan Yairi dan teman-teman juga bilang sebenarnya karena untuk melihat sejarah mungkin di dalam diskusi hari ini mereka juga mau tahu bagaimana kita harus melihat konteks di luar Jawa untuk misalnya melakukan studi sejarah nah mungkin juga saya awalnya tertarik Kalimantan itu sekitar tahun 1999 atau tahun 2000 karena waktu itu saya punya dan ini sesudah reformasi tahun 1998 tiba-tiba waktu itu terbersih sebuah pertanyaan soal emang nasionalisme itu penting gak sih dan waktu itu saya dan teman saya waktu itu Iwan Pirus tiba-tiba jadi tertarik gimana sih realitas di masyarakat kita di perbatasan Kalimantan penting gak sih nasionalisme di sana identitas mereka seperti apa karena kita dari Jawa gak pernah terbayang gimana sih rasanya hidup di wilayah yang terbelah oleh dua negara tiga negara karena kita tidak pernah mendengar tentang perbatasan studi tentang perbatasan juga selama tahun 80-an 90-an itu hampir dikatakan tidak ada jadi waktu itu memang iseng-iseng ke Kalimantan jalan-jalan dan memang awalnya kita memang tertarik sebenarnya agak penasaran soal identitas 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 di Kalimantan itu seperti apa terutama di wilayah perbatasan jadi sebenarnya waktu pertama kali saya ke Apokayan sekarang dia masuk Kalimantan Utara itu kurang lebih ini adalah perspektif saya yang saya bawa saat itu jadi saya melihat wilayah perbatasan itu sebagai wilayah terpencil dan waktu itu mungkin karena salah didik salah asuhan awalnya saya itu tidak pernah terpikir untuk menganggap Sarawak itu sebagai sesuatu yang penting dia menjadi sesuatu yang unknown karena sejak dari kecil kita sudah terbiasa melihat Indonesia dalam peta seperti ini Malaysia itu warnanya putih Papuanya ini itu warnanya putih artinya dia tidak penting dan dari kecil kita dan karena kuat visualisasi seperti ini kita menjadi melihat kita jadi percaya bahwa yang namanya nation state sebagai unit budaya itu sebagai sesuatu yang real jadi kita sama sekali tidak terbayang bahwa ada kontinuitas budaya sejarah antara misalnya Indonesia dengan Filipina dengan Sarawak dengan Semenanjung Malaya dan sebagainya jadi ini saya masih membawa sebenarnya agak perspektif metodologi yang metodologi metodologi nasionalis tapi sesudah kita ngobrol sebenarnya saya mau menghadirkan beberapa profil informan atau orang yang bercerita jadi saya sebenarnya selama dua tahun bolak-balik ke Apokayan pertama tentang saya mau bertanya tentang identitas tapi kayaknya ini pertanyaan yang semua salah alamat pertanyaan tentang nasionalisme karena waktu saya tanya tentang kondisi mereka diperbatasan mereka mulai dengan bilang bahwa kita ini juga sebenarnya Malaysia dan Kalimantan itu sebenarnya bagi mereka itu sama aja karena mereka bilang bahwa kita ini berasal dari Malaysia itu saya jadi penasaran terus dari situ muncul oral history tentang sejarah perpindahan dan ternyata saya temukan saat itu bahwa bagi orang kenyah yang ada di Apokayan suku daya kenyah selain oral history mereka yang semua menunjuk pada asal mereka di Sarawak tapi saat itu juga sebenarnya ada banyak sekali orang dari Apokayan yang sedang berantau di Sarawak jadi di situ saya akhirnya jadi sadar bahwa jangan memang untuk memahami orang kenyah ini memang kita harus mengubah perspektif dan sebenarnya ini menjadi menarik kalau kita lihat dalam konteks misalnya kalau kita lihat pada akhir semua di Kalimantan itu mobile babi itu berpindah-pindah secara bebas komoditas berpindah secara bebas migrasi itu terjadi migrasi jangka panjang maupun migrasi itu adalah hal yang biasa di Kalimantan jadi saya mulai nangkap bahwa Kalimantan pedalaman itu adalah wilayah yang sangat dinamis kita lihat kalau kita berpikir iklim itu juga satu antara Sarawak dan Kalimantan kita juga menemukan bahwa masyarakat diperbatasan itu melakukan kebaktian lintas-batas ke Sarawak jadi ini adalah contoh flyer yang saya temukan di lapangan infrastrukturnya lintas-batas jadi ini adalah jalan yang non-negara waktu itu ini adalah jalan login yang dihubungkan dari Sarawak sampai ke Kalimantan melalui daerah Apokayan ini juga kita menemukan jalan yang yang disambungkan dari Sarawak ke wilayah kerayan di Kalimantan Utara nah kalau semua di Kalimantan itu mobile kenapa peneliti itu gak pernah mobile gitu kan jadi itu yang jadi salah satu hal yang mungkin menjadi isu besar ya pada saat kita meneliti Kalimantan Kalimantan adalah wilayah yang sangat berintegrasi antara Sarawak dan Kalimantan tapi sebagai peneliti kalau kita lihat kebanyakan studi di Kalimantan itu mereka selalu berhenti di perbatasan gitu ya jadi masyarakatnya mobile hewannya mobile iklimnya mobile infrastrukturnya lintas-batas tapi kenapa produksi pengetahuannya itu tidak pernah bisa lintas-batas jadi itu yang agak menjadi refleksi akhir dari meneliti begitu lama di Kalimantan nah itu juga sebenarnya menunjukkan kondisi studi-studi tentang Kalimantan sekarang ya baik etnografi maupun sejarah karena tidak karena tidak pernah ada usaha untuk transgressing atau untuk keluar dari partisi negara bangsa ini gitu ya produksi pengetahuan atau etnografi itu semuanya masih seperti ini gitu ya jadi Malaysia itu tersendiri Kalimantan tersendiri dan ini menarik karena justru di pedalaman Kalimantan terutama pas di di jantung Kalimantan justru sejarahnya itu justru bisa kita bilang sangat terintegrasi gitu ya tapi kenapa belum pernah ada usaha untuk untuk memperlakukan Kalimantan sebagai satu pulau yang utuh jadi ini sebenarnya yang sebenarnya menjadi dari hasil penelitian saya ini justru yang sebenarnya jadi penting ya untuk bisa keluar dari jebakan jebakan metodological nationalism keluar dari jebakan partisi nation state mungkin kita harus membayangkan Kalimantan sebagai objek kajian akademis itu seperti ini gitu ya kita harus melakukan transnationalisasi sebenarnya nah nah ini jadi menarik ya karena pada saat kita misalnya mau meneliti sejarah Kalimantan gitu ya menariknya gitu ya terutama kalau saya dari pengalaman ketika saya memeliti Apokayan gitu ya wilayah Apokayan dan sepul kenyah yang ada di Apokayan sebenarnya sumbernya itu tersebar diantara dua negara gitu ya jadi sebenarnya sumber-sumber kolonial gitu ya jadi memang saya mulai pembahasan saya itu memang saya batasi dari asib kolonial ternyata misalnya di Sarawak ada koran di Sarawak Gazette gitu ya itu semacam koran yang terbit dari 1879 gitu ya sampai kurang lebih tahun 2000 itu sebenarnya secara konteks sekali berbicara tentang temuan temuan-temuan yang ada di Kalimantan gitu ya dan menariknya adalah bahwa gedung musim Sarawak itu juga antara lain itu dihias gitu ya oleh orang-orang dayak kenyah yang datang dari Apokayan gitu seorang kepala suku Apokayan di tahun 1965 malah menulis untuk jurnal Sarawak Museum Jurnal gitu ya jadi dia juga sebenarnya menjadi info menyediakan informasi penting tentang relasi gitu ya bahwa orang-orang dayak kenyah yang datang berantau ke Sarawak itu sebenarnya juga punya banyak perang di dalam institusi museum di Sarawak selain itu juga ada sumber-sumber yang lainnya gitu ya catatan perjalanan catatan misionaris terus juga catatan arsip-arsip dari colonial office Inggris gitu ya tentang Kalimantan dia juga banyak berbicara tentang tentang Sarawak maupun Kalimantan dan juga yang mungkin yang juga menarik adalah dokumen-dokumen korporasi gitu ya seperti Shell gitu ya di di Brunei gitu ya terus juga ada British British Bornean Petroleum Company gitu ya jadi misalnya sebagai contoh dari dokumen korporasi kita menemukan sejarah bagaimana misalnya Pulau Sebatik itu di partisi antara Belanda dan Inggris serta kepentingannya adalah untuk untuk memperjelas area eksplorasi minyak nah mungkin untuk teman-teman sejarah banyak yang sudah familiar ya gitu ya dengan Arsip Belanda seperti MVO gitu ya Memorison Overcover terus juga ada Milta Porten ada Open Bar Verbalen Kain Verbalen mungkin kalau MVO di Arsip Nasional di Andri ada tapi untuk yang komunikasi yang rahasia Hang Verbalen maupun yang sudah dibuka itu mungkin kebanyakan ada di National Archive Belanda terus ada Milta Porten jadi sebenarnya seperti dokumen-dokumen antar instansi atau antar bawahan dan atasan itu juga sebenarnya menjadi sumber data yang penting selain itu juga ada catatan misionaris terus juga tentunya dokumen-dokumen korporasi nah sebenarnya ini yang saya kira untuk mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian di sejarah di Kalimantan apalagi yang wilayahnya itu tidak jauh dari perbatasan sebenarnya sumber-sumber yang di atas ini itu bisa dijadikan sebagai sumber yang penting dan mungkin bagi sebagian kita lebih mudah dibaca karena dalam bahasa Inggris kalau untuk sayangnya memang kita di Indonesia kita memang kena kutukan bahwa kita satu-satunya negara pasca kolonial yang berhasil mendekolonisasi bahasa sehingga kita itu ya memang beda ya akses kita ke sejarah itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita berbahasa Belanda hal yang sama itu tidak dialami misalnya oleh orang sejarawan Malaysia di Malaysia ataupun sejarah Filipina nah mungkin kita semua sudah familiar misalnya kita tahu alasan kenapa Borneo dipartisi tahun 1846 kemudian itu kemudian disempurnakan melalui perjanjian tahun 1891 kemudian ada lagi tahun 1915 1930 dan sampai hari ini belum tuntas sebenarnya penentuan batas antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan karena sebenarnya pada zaman kolonial partisinya itu masih banyak terjadi secara ad hoc artinya preliminary jadi itu juga yang sebenarnya jadi persoalan parangunisial Malaysia karena memang di zaman kolonial penentuan batasnya itu tidak selesai betul nah ini mungkin juga menjadi hal yang menarik yang saya temukan jadi yang selalu dianggap sebagai konvensi terpenting yang membelah Pulau Kalimantan itu adalah konvensi atau trakta tahun 1891 dan ini adalah peta pertama yang dihasilkan dari hasil konvensi tersebut nah mungkin kita melihat ini agak menarik karena pada saat kita melihat di sebelah barat garisnya itu lebih detail karena itu dia lebih accessible jadi saat tahun 1891 dia sudah disurvey nah tapi semakin kita ke pedalaman garisnya menjadi semakin samar-samar artinya tidak ada belokan yang detail dan ini masuk akal karena waktu traktat itu ditanda tangani Belanda sendiri itu belum tahu apa-apa tentang wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan yang menariknya adalah di peta ini gitu ya itu hampir semua sungai nama tempat yang ada di Kalimantan Utara daerah Pukayan dan sekitarnya itu semuanya fiktif garis-garisnya fiktif nama toponimnya juga fiktif gitu ya jadi ini ini kelihatan ya yang saya duga waktu Belanda mau berunding dia harus membuat peta yang seolah-olah existing karena pengetahuan atas war region itu yang menaikkan daya tawar mereka terhadap ketika mereka harus menegosiasikan batas jadi ini menarik ya bahwa ini banyak sekali nama-nama yang fiktif dan garis-garis sungai yang juga fiktif karena waktu peta ini dikeluarkan Belanda itu belum memulai ekspedisi ke wilayah ke wilayah Hulu Mahakam dan ke wilayah Bulungan begitu ya jadi bayangkan ekspedisi Belanda pertama yang sampai di Apukayan itu baru baru dilakukan tahun 1899 oleh Dr. Nivenhuis ya ini agak mungkin sekilas hal-hal yang menarik dari Arsik yang kita temukan tapi itu juga menunjukkan bahwa Belanda sendiri memang belum pada saat itu belum belum menghijakan kaki seperti di pedalaman Kalimantan Timur nah mungkin untuk memahami Kalimantan dan ini mungkin juga untuk konteks ya penelitian saya sendiri kita tahu bahwa Kalimantan itu ketika dia dibagi dua gitu ya Sarawak itu dikuasai oleh dinasti yang kita sebut dengan dinasti White Raja dinasti dari Raja-Raja berkulit putih gitu ya ini adalah ini menarik karena Sarawak itu sendiri di bawah dinasti Brooke itu sebenarnya umurnya hampir 100 tahun sedikit lebih dari 100 tahun dan dia waktu itu hanya dikuasai oleh tiga penguasa pertama James Brooke terus itu kemudian dilanjutkan oleh kepornakannya Charles Brooke dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Terakhir anaknya Charles Brooke Charles Feiner Brooke gitu ya nah sejarah Sarawak sendiri itu menarik karena James Brooke sendiri adalah seorang tentara dari kerajaan tentara angkatan laut Inggris gitu ya yang waktu itu sebenarnya pertama dia sangat mengidolakan Stanford Raffles gitu ya ketika Raffles itu menguasai Jawa di tahun 1811 sampai 1816 itu sangat lumayan itu menjadi menjadi Raffles menjadi idola gitu ya bagi banyak sekali tentara Inggris yang juga bermimpi ingin punya koloni yang kaya nah James Brooke itu wakil itu mendapat kesempatan itu waktu dia akhirnya meroyek gitu ya sebagai tentara angkatan laut Inggris tapi dia meroyek karena waktu itu Sultan Burnai waktu itu dia menghadapi banyak sekali masalah bajak laut di pesisir barat pulau Kalimantan dan Brooke itu kemudian dia ngopiek gitu ya meroyek gitu pada Sultan Burnai dia bilang biar saya yang bantu kamu untuk untuk membasmi bajak laut ya waktu itu bajak lautnya itu dari mana-mana ya itu bajak laut antara orang Ilhanun gitu ya yang dari Sulu ada juga bajak laut yang basisnya di Keteluan Karimata bajak laut yang juga sebenarnya di yang juga sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari Sultan Sambas dan segala macam nah ketika Brooke berhasil mengatasi bajak laut dia oleh Sultan Burnai dihadiahi sebidang tanah yang merupakan wilayah kucing sekarang gitu ya pada tahun 1841 dan menurut cerita karena tanah itu diserah kepada awak karena itu namanya Sarawak gitu ya ada yang bilang seperti itu ada yang bilang bahwa itu berasal dari nama Sunai Sarawak tapi kemudian James Brooke membangun koloni dia ekspansi ekspansinya itu dilanjutkan oleh Charles Brooke sehingga pada akhirnya Sarawak itu akhirnya melebarkan wilayahnya sampai yang kita ketahui sebagai wilayah Sarawak hari ini gitu ya nah sebenarnya James Brooke itu sebenarnya sangat membuat Belanda cemas gitu ya karena karena James Brooke itu ya karena dia meroyak ya James Brooke ketika dia membantu Sultan Brunei dia banyak memakai orang gayak Iban sebagai tentaranya gitu ya jadi negara Sarawak di bawah James Brooke itu menjadi agak negara kolonial yang berbeda gitu ya karena rajanya kulit putih tapi kemudian yang jadi alat dari dari state gitu ya yang menjadi tentara itu orang-orang Iban gitu ya jadi metode ketika Brooke itu misalnya mau menaklukan sebuah wilayah dia membiarkan orang Iban itu untuk terserah kalian mau ngayau mau ngayau motong kepala pokoknya yang penting daerah itu harus kalian jinakan untuk saya gitu ya nah Belanda melihat Sarawak itu seperti negara rebel yang chaotic gitu ya negara yang tidak punya adab gitu ya jadi James Brooke bisa bilang seorang rebel wannabe tapi karena sayangnya karena Sarawak itu tidak subur gitu ya negara Sarawak itu sampai awal abad ke-20 itu sebenarnya negara kolonial yang paling miskin di Asia Tenggara gitu ya dan karena itu birokrasinya Brooke itu kecil tapi karena itu juga ketiga raja Brooke ini dan ini menarik ya mereka tidak mengundang kapitalisme perkebunan masuk tapi mereka justru ingin membangun Sarawak berdasarkan free trade gitu ya pendagangan bebas yang mengandalkan sebenarnya hasil-hasil hutan jadi itu dianggap sebagai revenue atau penghasilan Sarawak yang paling besar dan karena itu mereka melihat bahwa penting bagi mereka untuk membiarkan orang-orang Dayak untuk masuk ke Sarawak membawa hasil-hasil bumi dari Kalimantan gitu ya jadi itu mungkin adalah sejarah kenapa Sarawak itu dari dulu selalu punya sebuah ideologi yang cukup liberal tentang perbatasan gitu ya jadi mereka membiarkan orang Dayak masuk dan karena itu orang Dayak itu tidak pernah dikenakan diperlakukan atau menjadi subjek dari undang-undang keimigrasian gitu ya nah ini berbeda dengan Belanda gitu ya Belanda di saat yang sama ya kita tahu Belanda itu silih berganti beberapa gubernur jenderal gitu ya dan juga sebenarnya Belanda itu sebenarnya ideologi kolonialismenya kan selalu didasarkan atas sebuah birokrasi yang kompleks gitu ya yang sangat bertingkat dan sangat hirarkis gitu ya nah itu juga Belanda dan negara bruk di Sarawak itu juga mempunyai metode yang berbeda ketika mereka mau memberadabkan suku-suku Dayak yang ada di pedalaman gitu ya kalau bruk itu memakai cara lokal gitu ya dia berusaha misalnya ketika dia menguasai sebuah wilayah sesudah fase dengan tentara Ibannya selesai dia akan membiarkan daerah itu berkembang berdasarkan hukum adatnya sendiri gitu ya atau kadang-kadang dia itu mencoba membuat sebuah sintesis antara misalnya tiga atau empat hukum adat yang berbeda dan karena sistem pemerintahannya seperti itu gitu ya yang dia lakukan adalah para residen di Sarawak itu pada saat dia kepedalaman dia cukup sebenarnya menjadi hakim gitu ya jadi dia harus mengatasi konflik itu berdasarkan sebenarnya karifan lokal gitu ya dan karena itu tradisinya di Sarawak waktu itu atas setiap presiden di pedalaman orang-orang Inggris yang ditempatkan di pedalaman itu harus belajar bahasa lokal mereka harus dan kadang-kadang mereka berdinas itu sampai 30-40 tahun gitu ya sehingga negara Sarawak itu tahu cara untuk masuk ke dalam struktur politik lokal gitu ya antar suku di Sarawak nah Belanda itu tidak seperti itu gitu ya Belanda itu sebenarnya bagi orang-orang Dayak itu impersonal karena pejabatnya silih berganti ada rotasi gitu ya ini berbeda dengan Sarawak dimana hampir semua orang Dayak itu secara personal kenal apa namanya tahu rajanya mereka siapa Jamesbrook Rajabrook gitu ya terus biasanya resident-resident di Sarawak itu punya nama lokal karena mereka berdinas begitu lama mereka jadi akrab dengan penduduk-penduduk setempat gitu ya ini berbeda dengan Belanda nah Belanda itu memakai logika Eropa untuk masuk ke pedalaman gitu ya jadi mereka punya undang-undang orang Dayaknya harus bayar pajak orang Dayak itu dan mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya salah satu kebijakan Belanda yang paling represif itu menyakut higiene gitu ya menyakut kebersihan jadi jadi misalnya di Apokayan gitu ya seorang itu bisa dihukum penjara kalau dia mangkir dari kerja korvei bersih-bersih desa gitu ya dia bisa di penjara misalnya seminggu dibandingkan dengan mereka yang misalnya di ketahuan memiliki senjata api tanpa izin itu paling hukumannya hukuman kurungan cuma satu hari tapi kalau mereka misalnya mangkir dari kerja korvei itu hukumannya lebih berat gitu ya Belanda itu juga melakukan penataan misalnya rumah panjang gitu ya rumah panjang itu harus steril dari misalnya kandang babi jadi Belanda itu micromanagementnya banyak gitu ya Sarawak itu tidak pernah melakukan micromanagement sampai hal-hal yang menyakut higiene dan bentuk rumah panjang dan segala macam gitu ya jadi ini kurang lebih bagaimana akhirnya Kalimantan itu berkembang dari dua style governance yang berbeda nah sebenarnya kasus saya itu tentang orang kenyah itu sebenarnya agak merupakan refleksi dari kondisi Kalimantan di tengah proses colonial state formation ya pada masanya jadi nah ini ada satu hal yang bagi saya menarik ini mungkin hanya satu episode data waktu yang saya tulis gitu ya kalau kita melihat sejarah Kalimantan misalnya gitu ya sejarah pengayawan atau sejarah potong kepala gitu itu kita selalu mendengar tentang perjanjian Tumbang Anoy tahun 1891 gitu ya yang dilakukan di Kalimantan Tengah dan itu selalu itu merupakan sebuah perjanjian lintas etnik dimana Belanda itu memaksa mereka untuk menghentikan sebenarnya perang antar suhu apalagi pengayawan gitu ya petong kepala tapi sebenarnya perjanjian Tumbang Anoy itu tidak menghentikan pengayawan seketika gitu ya karena itu masih berlanjut hingga abad ke-20 dan terutama dia masih berlanjut di wilayah Apokayan gitu ya di wilayah yang sehingga kemudian pada tahun 1924 gitu ya akhirnya negara Sarawak mencetuskan ide untuk membuat sebuah perjanjian damai antara orang kenyah yang dari Apokayan dengan suku-suku Iban yang ada di Sarawak gitu ya dan perjanjian itu dilakukan di kota Kapit 1924 dan ini transnasional ya atau transbanderi karena yang terlibat di situ adalah Raja Brook gitu yang mewakili Belanda dan sisanya ada kepala-kepala suku yang mewakili orang Iban dan yang mewakili suku kenyah gitu ya jadi yang mewakili Iban itu adalah Temenggungkoh mewakili Iban dari Apokayan yang mewakili itu adalah Uyung Lencau Ingan gitu ya kepala suku kenyah 3 menit lagi ya oke nah sebenarnya yang yang menarik sebenarnya ini sebenarnya ceritanya masih banyak ya karena tadinya oke tapi sebenarnya wakili itu yang sebenarnya yang terjadi adalah sebentar ya karena ini sebenarnya anak peta migrasi orang kenyah gitu ya rekonstruksi nah sebenarnya gini orang kenyah itu dari dulu itu punya satu tradisi gitu ya karena dari interview yang saya temukan memang ketika orang kenyah yang dari daya Apokayan itu merantau gitu ya orang Dayak itu ternyata udah tradisi gitu ya merantau gitu ya dan mereka punya istilah namanya peselai dan peselai itu memang muncul karena mereka menghuni daerah Kalimantan yang paling jauh dari pesisir dan karena itu mereka harus secara periodik selalu mengorganisir ekspedisi dagang ke daerah pesisir untuk mengambil garam gitu ya dan peselai itu menjadi penting gitu ya dan itu biasanya satu rombongan satu ekspedisi peselai itu bisa 500 orang yang langsung turun ke wilayah pesisir dan ini yang sebenarnya peselai yang dari wilayah Apokayan tadi itu sebenarnya memang dari dulu orientasinya memang ke Laut Cina Selatan gitu ya karena mereka itu karena itu adalah jalur komunitas yang paling pendek dan mereka itu selalu harus melakukan ini sebenarnya di satu sisi untuk mendapatkan garam tapi itu mereka pertukarkan dengan membawa hasil-hasil hutan seperti getah perca damar culabadak terus juga batu geliga jadi untuk secara ekonomi sebenarnya merantau itu adalah bagian yang sama pentingnya dari berladang di antar orang dayak nah sebenarnya ini yang sebenarnya bagi itu menjadi itu menjadi halak menjadi persoalan bagi Belanda karena Belanda justru ingin membuat orang kenyah itu menjadi berorientasi ke dalam wilayah Hindia Belanda tapi bagi orang dayak kenyah ini sebenarnya tidak nyaman karena kalau mereka berdagang ke dalam Hindia Belanda terutama misalnya ke Sungai Mahakam ada Sultan Kutai yang dihilir dan Sungai Kayan yang dihilirnya ada Sultan Bulungan Sultan-Sultan ini kerjanya pajaknya tinggi jadi bagi mereka kalau mereka berdagang ke Indonesia Sungainya itu punya stratifikasi karena ada Kesultanan di hilirnya middleman-nya banyak Sultan itu kan middleman sehingga mereka dari dulu tidak pernah semangat kalau disuruh dagang ke dalam wilayah Hindia Belanda karena adanya Sultan-Sultan yang kerjanya memungutin pajak di satu sisi memang satu lain di Bulungan orang gayak itu sebelum Belanda masuk itu memang rentan kalau mereka sampai ke Bulungan mereka bisa ditangkap untuk menjadi budak karena waktu itu Sultan Bulungan itu memang salah satu komoditas yang dia store ke Sultan Sulu itu adalah budak selain lilin madu dan sebenarnya di satu sisi yang juga seharga geografis Apokayan sungai-sungai yang mengalir ke Sarawak itu jalurnya lebih pendek ketimbang sungai-sungai yang mengalir ke timur nah waktu itu sebenarnya ada konteks ketika orang-orang Iban itu sebenarnya banyak mengambil getah perca ke wilayah Apokayan karena di Sarawak sudah habis jadi pada awal 1920-an orang-orang Iban itu masuk ke wilayah Apokayan dan akhir-akhir mereka sebenarnya berantem orang kenyah dengan orang Iban karena mereka mengekspor komunitas yang sama yang terjadi adalah peperangan potong kepala karena mereka memperbutkan komunitas yang sama dan ini yang menjadi persoalan bagi Belanda karena ada 15 orang Iban yang dibunuh oleh orang-orang kenyah itu dilaporkan juga dalam Arsip dan menurut sejarah orang-orang kenyah 15 orang Iban itu bahkan dikejar dibunuh kemudian antinya dimakan ususnya dimakan sehingga ini dianggap oleh orang-orang Iban itu sebagai sebuah persoalan besar dan juga ini akan jadi perang besar dan ini kemudian yang kemudian mendorong sebenarnya Raja Brook di Sarawak Charles mengorganisir sebuah perjanjian damai jadi dia mengirim seorang pejabat ke Apokayan untuk mulai memperbincangkan sebuah perjanjian damai dan yang dilakukan adalah mencari tahu adat damai pada orang kenyaju seperti apa supaya itu nanti bisa disinkronkan dengan adat Iban kurang lebih seperti itu keseluruhan isi dari perjanjian itu saya dapatkan dari Sarawak dan sebenarnya ada hal-hal menarik lainnya karena dalam perspektif Sarawak perjanjian damai ini tujuannya adalah untuk membuka perbatasan jadi bagi Sarawak penting untuk menjadikan tonggak perjanjian ini sebagai tonggak untuk liberalisasi perbatasan tapi ini berbeda dengan Belanda karena Belanda justru menganggap perjanjian ini justru sebagai sebuah momentum untuk meregulasi mobilitas lintas batas nah disini kita lihat perbedaan ideologi kolonial segala macem tapi yang juga menarik adalah bahwa di Sarawak kemudian 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 pejabat Belanda dan orang-orang kenyah dari Apokayan itu kemudian diundang ke Kucing untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Raja Finerbrook jadi di Sarawak dia dianggap sebuah momentum penting tapi justru kalau kita lihat arsip-arsip Belanda para pejabat Belanda itu tidak terlalu bahagia dengan perjanjian damai ini karena perjanjian damai ini gagal sebenarnya menetapkan regulasi lintas batas aturan lintas batas dan disitu juga kemudian residannya memarahi kontroller yang di level bawah yang waktu itu ikut dalam perjanjian karena dia dimarahin karena kenapa dalam perjanjian ini tidak ada perjanjian tertulis padahal sebenarnya idenya Charlesbrook adalah membuat perjanjian berdasarkan adat sehingga itu tidak perlu ada perjanjian tertulis tapi cukup ada pertukaran darah dan itu juga menunjukkan sebenarnya konflik kolonial dalam hal ideologi dalam governance nah sebenarnya yang menjadi menarik adalah sesudah perjanjian damai itu terjadi orang-orang kenyah itu mendapat akses luas untuk bisa berdagang ke Sarawak jadi artinya sungai-sungai yang tadinya itu didominasi orang Iban sekarang menjadi terbuka karena sekarang sudah ada perjanjian damai dan bagi Belanda ini menjadi problematik karena Belanda sendiri waktu itu tadinya tidak menginginkan orang kenyah itu berorientasi keluar karena bagi Belanda tujuan dari perjanjian damai ini adalah mencegah maksudnya orang Iban tapi orang kenyah dan ini menarik dan ini menarik karena dari catatan kolonial kita bisa mendapatkan juga sebenarnya agensi dari orang kenyah itu seperti apa orang kenyah itu justru mau memanfaatkan perjanjian itu untuk mendapatkan akses terbuka ke Sarawak dan itu mereka dapatkan dari pemerintah Sarawak dan Belanda itu akhirnya kebingungan karena Belanda yang ditakutkan oleh Belanda adalah bahwa banyak kampung-kampung dari Apokayan akan berpindah ke Sarawak dan memang sejak tahun 1924 hingga tahun 1994 ada sekitar 14 kampung yang memang akhirnya berdol desa ke Sarawak dan Belanda itu tidak bisa mencegah gitu ya dan ini menjadi perdebatan penting di antara pejabat Belanda karena bagi mereka ini mereka kehilangan prestis gitu ya kalau sampai ada orang dayak yang pindah ke Sarawak itu artinya kita dianggap inferior kita tidak bisa menghandle masyarakat kita sendiri gitu ya nah dan itu kondisi itu malah terus berlanjut hingga hari ini gitu ya bahwa pemerintah Indonesia pun tidak bisa menghalau orang kenyah untuk tetap merantau dan sebenarnya ada satu fase ketika ekspedisi dagang itu berubah menjadi labor migration gitu ya jadi ada satu fase berikutnya yang terjadi adalah mereka terserap menjadi labor di dalam industri logging di Sarawak sejak tahun 30-an tapi ini kurang lebih menggambarkan sebenarnya mobilitas gitu ya migrasi sirkuler orang daya kenyah dari Apokayan di Kalimantan gitu ya nah sebenarnya mungkin untuk menutup ya ini sebenarnya refleksi saya gitu adalah saya tidak akan pernah mendapatkan atau misalnya akan melihat Kalimantan seperti ini seandainya tanpa dibantu oleh sumber-sumber sejarah gitu ya jadi sumber-sumber sejarah itu juga mendekonstruksi sebenarnya kepala saya tentang 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 etogenesis dia juga merubah pikiran saya juga tentang spasialitas sehingga sehingga akhirnya memang kita lihat bahwa hanya dalam satu kasus seperti ini kalau itu bisa dianalisis secara transnasional pasti untuk wilayah-wilayah di Kalimantan kita akan sebenarnya juga perlu re-imajinasi dari spaces of inquiry gitu ya kita harus merubah epistemologi keruangan kita pada saat kita melihat Kalimantan jadi kita akan sekarang melihat Kalimantan justru dari perspektif bukan keterpencilan tapi justru dari sebuah kosmopolitanisme dan maupun juga dinamika mobilitas yang sangat kaya seperti ini gitu ya dan dari sini kemudian kita akan bisa melihat konstruksi juga sebenarnya geosofinya orang daya kenyah gitu ya bahwa mereka melihat Kalimantan itu seperti ini gitu ya oke karena waktu sudah habis itu tadi saya kebut sedikit jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan ya mungkin saya bisa lengkapi mungkin ceritanya itu sampai pada saat tanya jawab gitu ya oke terima kasih oke terima kasih Dave pertanyaannya ini cukup mendalam gitu kalau dari saya sendiri sebenarnya coba merangkum sedikit bahwa ada dua hal yang paling diulas di sini pertama tentang kedekatan sejarah dan antropologi yang tadi dibahas di bagian awal dan kemudian tentang bagaimana praktek kedekatan sejarah dan antropologi tadi dalam studi yang dilakukan oleh Dave di Kalimantan tentang mobilitas dan masyarakat dan suku dayak nah karena waktu kita cukup singkat ini sampai jam 5 dan untuk memberi kesempatan juga sebenarnya teman-teman mempersiapkan buka puasa nanti jadi mungkin saya langsung aja ke pertanyaan di sini ada satu dari Iwan Virus apa langsung aja kali ya singkat aja gitu supaya bisa langsung dijawab silahkan dibuka micnya oh iya selamat sore terdengar ya terdengar silahkan oh iya halo Dave halo teman-teman yang lain saya sudah nulis baik saya tanya lagi mungkin karena cuma sendiri saya jadi dua deh pertanyaannya yang pertama adalah komentar tentang metodologi antropologi dan sejarah saya punya pertanyaan yang kritis buat terutama antropolog apakah mungkin ketika kita nih antropolog lagi turun lapangan bikin etnografi dan mencari sumber masa lalu atau sejarah sebetulnya yang kita terima adalah informasi nostalgia ya artinya akurasinya mungkin dipertanyakan tapi nuansa-nuansanya dapat dan kadang-kadang berlebihan dan terlalu romantis dan bagaimana sikap kita sebagai antropolog terhadap kualitas data yang sangat romantik itu ya apakah itu bagian dari kesenangan kita bagian dari nuansa ilmu atau sebetulnya kita harus punya cara lain satu yang kedua adalah mungkin saya ingin Dave bisa membedakan perbedaan kolonial Inggris dan Belanda karena kalau Brooke itu kan kita lihat dari etnografinya Dave itu adalah semacam perusahaan kecil atau bisnis-bisnis swasta dengan dinasti dia perlu kemulusan bisnis dia perlu pergaulan dia perlu pengenalan lokal sementara Belanda ingin memperluas teritori yang dipikirkan paling urgent adalah sekuritas teritorial oleh karena itu mungkin terjadi perbedaan watak ini apakah kira-kira kita bisa nyimpulkan begitu makasih Dave ini menarik karena pertama saat kita melakukan oral history dia kan juga sebenarnya ada hal-hal yang selektif ada hal yang selalu dimaknai ulang dan itu memang sebenarnya dialog yang terjadi di lapangan misalnya saat perjanjian kapit itu dinarasikan oleh orang kenyah waktu itu berisikan banyak kunjungan itu memang ceritanya sangat heroik tapi mereka tidak pernah misalnya menjelaskan kenapa sih mereka sampai misalnya membunuh 15 orang Iban tersebut nah sebenarnya kalau dalam narasi yang romantik mereka melihat ini ini selalu dinarasikan sebagai kemenangan mereka di atas orang Iban gitu ya tapi menarik ya ketika misalnya sempat juga berdialog gitu ya waktu saya bilang bahwa jadi ya sorry bisa matiin dulu PPT-nya oh ya ya sorry asapnya jadi kelihatan ya sebenarnya yang 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 menarik karena juga sebenarnya bahwa sejarah itu dinarasikan ulang dan selalu dimaknai dalam konteks-konteks yang juga selalu berubah misalnya gitu perbedaan ketika saya misalnya interview dengan misalnya ada pelencau bilong dia tuh informasi saya yang paling tua dia bisa menjelaskan konteks sehingga sebenarnya dia menceritakan bukan dalam sebuah narasi yang heroik berbeda dengan anak-anak mudanya ketika mereka hanya mendapat cerita dari orang tua bahwa mereka pernah mengalahkan orang Iban gitu ya bahwa kita dulu hebat karena kita dulu punya kita punya ilmu nah itu kan narasi-narasi yang tapi saya kira itu bukan hal yang artinya posisi ketika sejarah dinarasikan gitu ya untuk sebuah kepentingan konteks yang selalu berubah-ubah gitu ya itu tidak sebenarnya berarti bahwa kita harus selalu melihat narasi sejarah itu sebagai sebagai sesuatu yang harus selalu berada dalam hubungan yang dikutum yang dikutum kalau misalnya narasi Belanda yang sangat kering gitu ya dan ketika orang kenyang sekarang menarasikannya dengan heroik sebenarnya kita harus selalu sadar bahwa narasi itu sebenarnya berubah untuk menjawab konteks yang sangat sangat berubah dan saya bisa misalnya fahami ketika anak-anak muda kenyah ini mau bercerita tentang kejadian kapit ini secara heroik yaitu karena mereka sekarang rasanya juga lagi mengalami sebuah posisi yang mungkin inferior ketika dalam sejarah Kalimantan Timur mereka itu tidak ada atau ketika mereka lagi berjuang untuk memperjuangkan kabupaten baru mereka butuh narasi-narasi yang menguatkan menguatkan legitimasi mereka untuk bisa untuk bisa membangun kabupaten apalagi ketika mereka harus mengalami kecurigaan bahwa mereka sebagai masyarakat perbatasan itu tidak loyal yang mereka harus menciptakan narasi-narasi yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk negosiasi juga dengan state dengan siapa mereka berbicara jadi kadang-kadang kita melihat narasi itu berubah ketika mereka misalnya bercerita dengan misalnya dengan misalnya untuk konfrontasi ya mungkin Iwan juga mungkin ketemu di kasus-kasus Iban ketika mereka bernarasi dengan tentara atau dengan pejabat mereka selalu kerempankan soal bahwa mereka itu sebenarnya berjasa bagi Indonesia tapi dalam level yang lain dengan kita mereka berbicara tentang Indonesia itu tidak secara berbunga-bunga jadi posisionalitas itu yang sebenarnya penting disadari pada saat kita sebenarnya menggali sejarah terutama sejarah lisan dan juga menyadari posisionalitas ketika kita berhadapan dengan sejarah tertulis seperti narasi kolonial nah mungkin untuk pertanyaan kedua ya memang kesimpulannya memang Brooke itu memang justru adalah negara yang karena miskin karena miskin dia akhirnya menciptakan struktur birokrasi yang berbeda dengan Belanda dan Inggris dan mungkin ini menarik karena kita berbicara tentang wilayah kedalaman Kalimantan dia kan sebenarnya adalah persinggungan antara dua empire besar saat itu India-Belanda dan Inggris tapi kita juga bisa melihat betapa Inggris menganggap Sarawak itu tidak penting sehingga Inggris membiarkan aja seorang Brooke membuat sebuah negara swasta dan kita juga lihat perkembangan dari sejarah komoditas pada saat Sarawak itu masih eksportir dari hasil-hasil hutan posisi Sarawak itu tidak menjadi terlalu strategis tapi sewaktu minyak ditemukan di Sarawak pada tahun 1907 itu tiba-tiba posisi posisi strategis Sarawak tiba-tiba menjadi penting mungkin yang memang menarik bahwa Brooke itu menjadi satu negara kolonial yang mungkin harus dianalisis dengan sedikit berbeda dibandingkan Belanda dan Inggris karena mungkin dia satu-satu negara kolonial yang secara eksplisit bilang bahwa mereka tidak ingin kapitalisme perkembunan masuk jadi yang mereka harapkan tentunya mereka masih punya ideologi yang sangat orientalis tetap mereka merasa harus punya misi untuk memberadabkan atau civilizing orang Dayak tapi mereka bilang bahwa civilizing proses itu harus terjadi dengan irama yang jangan dipaksakan biarkan orang Dayak itu menemukan iramanya sendiri itu sebenarnya adalah ucapan dari Charles Brooke dan dia melihat salah satu cara memberadabkan orang Dayak biarkan itu secara natural jadi melalui pasar melalui exchange jadi dalam hal itu memang Sarawak itu agak berbeda dan juga bedanya bahwa kebetulan kebanyakan pejabat Belanda di Kalimantan Timur waktu itu kebanyakan alaf tentara fituran terang Aceh jadi mereka memiliki cara governance yang sangat militeristik mungkin mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Iwan terima kasih di sini ada ada pernyataan kali ya ini dari Pak Hasfi tentang masih sama sebenarnya senada dengan tadi sampaikan oleh Iwan tentang dualisme ekonomi di sorry tentang sejarah ekonomi di Borneo yang dualisme ekonomi lalu di sini ada dua yang raise hand saya pikir mungkin saya mulai dulu untuk yang raise hand Wahyu Susilo silakan bisa singkat saja itu karena waktu kita tinggal 12 menit ya terima kasih salam kenal Pak Dev saya sering dengar apa nama Pak Dev dari Mahasihwan Piro saya saya ingin tanya ada dua soal saya awal tahun 2000-an sering pulak balik ke Sabah juga ke sebatik tadi disebut jadi orang sana bilang beraknya di Malaysia ceboknya di Indonesia seperti itu nah saya lihat banyak orang flores dan toraja terutama flores di situ nah saya nggak tahu gereja di sana juga kuat sekali orang gereja di apa Holy Trinity kemudian di Keningo di Kota Kinabalu bilang kalau nggak ada orang Sabah nggak ada gereja di sini nggak hidup gitu nah saya ingin tanya katolisisme itu apakah ada hubungannya dengan kemudian mobilitas seorang flores ke Sabah ya seperti itu nah yang kedua mungkin agak kontemporer ya soal perbatasan kita tata kelola perbatasan kita pos 1965 kita tahu wilayah-wilayah perbatasan itu dikuasai tentara semua gitu ya sehingga kemudian sisa-sisa dari penguasaan itu HPH macam-macam bahkan kemudian yang namanya Kabupaten Baru Nunukan itu dulu itu hanya dikelola oleh satu yayasan milik tentara yayasan apa ya maker yayasan maju kerja sampai sekarang namanya pasar aja beberapa lokasi-lokasi itu masih namanya ada pasar Yamaker ada lapangan Yamaker ada yang lain seperti itu nah saya pengen misalnya apakah mas apa mungkin ini menarik ya bagaimana waktu itu kan shifting politik dari apa dari zaman Soekarno yang bergelura di situ kemudian balik ke kanan itu kan sangat pasti akan ada perubahan yang mendasar di perbatasan perbatasan misalnya karena juga ada di sini tadi saya baca ada Pak Aswi mungkin lebih paham ya misalnya soal paraku soal PGRE soal yang lain-lain saya kira itu Pak Terima kasih terima 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 ini siapa yang bertanya siapa saya Wahyu Susilo Pak Dave oh ya terima 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 tadi juga ada pertanyaan dari tentang dualisme ekonomi Pak Asfi mungkin saya jawab yang Wahyu pertama dulu yang tentang orang Flores ini menarik karena ini saya juga belum sempat tulis ya tapi saya juga baru baca arsip-arsip tentang Sabah nah mungkin konteks Sabah menarik karena sebelum Perang Dunia Kedua Sabah itu sudah berkembang kita tahu Sabah itu pertama dipuasai oleh British New Company gitu ya sebuah perusahaan gitu ya yang mendapat yang mendapat leasing dia dapat lease atas Sabah itu baik dari Sultan Brunei maupun dari Sultan Sulu tapi kemudian Sabah menjadi British Crown Colony gitu ya jadi langsung di bawah Inggris nah ini menarik sebelum Perang Dunia Kedua itu memang salah satu komoditas yang banyak ditanam di Sabah itu karet jadi memang awal abad ke-20 itu adalah demam karet di mana-mana dan waktu itu banyak pekerja antara lain pekerja Jawa yang ada di Sabah dari Arsip CEO Inggris itu jadi salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Sabah wakil itu Saim Darby gitu ya itu dari sebelum Perang Dunia Kedua nah sesudah Perang Dunia Kedua jadi sebenarnya waktu itu sebelum Perang Dunia Kedua sudah banyak pekerja Jawa yang kerja di sana gitu ya nah tapi sewaktu masa pendudukan Jepang sebagian kuli mereka istilahnya zaman itu kuli ya kuli kontrak sebagian itu tetap dipekerjakan di karet karena Jepang juga butuh karet tapi yang lain itu banyak yang kemudian diangkut sebagai rumusya ke wilayah yang lain di Asia Tenggara nah ketika berakhir Perang Dunia Kedua waktu itu permintaan global untuk karet itu naik secara drastis dan waktu itu tahun 49 itu ada banyak sekali modal dari Hong Kong gitu ya ya sebenarnya kapitalis-kapitalis Inggris yang mau invest di karet di Sabah nah waktu itu Sabah mengalami persoalan karena kuli-kuli yang dari Jawa yang sudah ada di Sabah sebelum Perang Dunia Kedua itu banyak yang sudah tidak ada lagi ya karena sebagian karena rumusya sebagian yang ingin repatriasi direpatriasi kembali ke Jawa nah waktu itu antara tahun 49 sampai tahun 51 perusahaan-perusahaan di Sabah itu sedang panik gitu ya karena mereka bingung mencari buruh dari mana dan karena para dan ini juga menarik ya karena pada zaman itu baik korporasi maupun pemerintah kolonial itu senang membuat profile gitu ya jadi kalau dalam profiling mereka orang Jawa itu kuat kuat kerja dan rajin tidak pernah komplain akan beda halnya misalnya dengan orang Sulu misalnya nah waktu itu perusahaan-perusahaan itu meminta kepada pemerintah Sabah supaya dibantu oleh pemerintah Inggris gitu di London supaya mereka bisa mendapatkan kembali kuli-kuli dari Jawa gitu ya jadi mereka meminta pemerintah Inggris tolong bicara dengan pemerintah di Jakarta gitu ya waktu itu Republik Indonesia Serikat nah waktu itu permintaan mereka gitu untuk untuk kembali mendatangkan kuli dari Jawa ditolak mentah-mentah di Jakarta gitu ya karena waktu itu pemerintah di Jakarta memberi dua argumen gitu ya memberi dua argumen argumen pertama adalah Sabah itu dianggap masih berada di bawah kolonialisme gitu ya jadi itu itu satu poin penting poin kedua jadi itu adalah alasan ideologis kenapa mereka tidak mau mengirimkan orang Jawa nah alasan kedua adalah kalaupun pemerintah Indonesia mau mengirimkan orang Jawa ke Sabah mereka harusnya berimigrasi dengan hak penuh sebagai emigran jadi bukan sekedar kuli kontrak gitu ya nah ini yang kemudian ya karena pemerintah Indonesia itu meminta supaya ya oke boleh tapi mereka jangan lagi skemanya di bawah kuli kontrak tapi harus dengan hak emigran penuh emigrasi penuh nah ini tentunya waktu itu tidak tidak bisa diterima oleh pemerintah di North Borneo gitu ya karena karena kalau orang Jawa itu tidak dikirim gitu ya kita harus mencari kemana dan sampai waktu itu sampai pemerintah Inggris sampai memberikan tawaran gitu mau gak mendatangkan orang-orang Cina gitu ya dari Cina tapi itu kemudian tidak dianjurkan karena mereka dianggap secara politik berbahaya terus kemudian muncul juga anjuran kenapa enggak ada ada West Indies atau dari Italia tapi itu kemudian ditolak di Sabah karena mereka melihat secara budaya mereka pasti tidak akan cocok dengan masyarakat lokal orang Italia tidak akan cocok dengan udara tropis dan segala macam tapi itu menunjukkan betapa desperate yang mereka itu sebenarnya mencari buruh nah ini menarik tapi saya belum punya datanya tapi menarik bahwa sejarah kehadiran orang dari Adonara dari Flores di Sabah itu dimulai di awal tahun 50-an jadi jangan-jangan sejarah orang Flores dan orang Toreja itu ke Sabah itu sebenarnya mengisi sebenarnya jalur suplai yang waktu itu dihentikan dari Jawa dan memang katanya memang ada peran mediasi dari gereja katolik yang ada di Sabah dengan gereja katolik tapi itu sebenarnya datanya saya belum dapatnya waktu itu kalau tidak salah saya sempat dengan Pak Riwanto kita sempat juga mencoba menggali sejarah itu tapi sebenarnya belum kita dapatkan tapi bahwa sejarah orang Flores ke sana itu memang dimungkinkan karena saat itu supply labor dari Jawanya yang di-stop sehingga akhirnya koridor timur itu malah lahir dari konteks itu jadi demand bertemu supply labor dan ya memang kita lihat Sabah itu kemudian memang sebagian besar labornya didatangkan dari Sulawesi Selatan bukan hanya dari Flores tapi juga dari Jeneponto dari dan kemudian juga orang Tua Raja jadi mungkin itu agak sedikit background mungkin dari Flores di Sabah untuk yang pertanyaan kedua soal Kalimantan itu memang mengalami fase militarisasi di perbatasan sesudah tahun 65 dan terutama karena PGRS paraku dan memang kita lihat bahwa bentuk dari sekuritisasi perbatasan kita waktu itu memang dimulai dengan konsesi-konsesi yang dikelola oleh militer Yamager terutama di Kalimantan Barat kalau di Kalimantan Timur itu kehadiran militernya tidak terlalu masif karena juga infrastruktur dan juga antara tahun 70 sampai tahun 91 untuk mencapai darah Apokayan itu melalui darat itu hampir tidak mungkin karena perjalanan naik lewat sungai waktu itu memakan waktu dua bulan kecuali kalau waktu itu juga baru tahun 85 dimulai penerbangan perintis ke wilayah Apokayan jadi menarik Apokayan itu tidak pernah atau Kalimantan Timur itu tidak pernah mengalami fase militarisasi sesudah konfrontasi jadi itu juga yang membuat wilayah itu masih relatif terpencil dari negara bisa dikatakan seperti itu Kalimantan Barat itu kehadiran negara itu dari dulu memang masif dan itu juga mungkin fakta menarik dimana negaranya kuat tapi kalau disitu misalnya illegal logging-nya paling subur human trafficking-nya paling subur ini mungkin agak berbeda dengan konteks perbatasan di Kalimantan Utara mungkin itu bisa sedikit menanggapi pertanyaan dari Mas Wahyu dan juga mungkin tadi ada pertanyaan dari chat ya kolom chat Pak Asfi Warman juga menarik ketika kita berbicara sebenarnya tentang dualisme ekonomi di Kalimantan saya ini itu aduh artinya presia memang akhirnya ekonomi yang yang sangat diregulasi oleh state-nya itu adalah memang migas ya gitu ya nah sebenarnya hasil hutan itu sendiri sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang masih berjalan ya sampai kurang lebih awal tahun 90-an kita lihat sekarang perdagangan damar itu sudah tidak ada, rotan sudah tidak ada dan itu juga sebenarnya menyangkut sebenarnya juga silih bergantinya komoditas ya, yang daripada Kalimantan yang sekarang ada fase ketika membalakan liar itu terjadi era banjir kap tahun 70-an tapi kita memasuki sebuah fase baru ya dengan berpindahnya IKR itu juga kemudian sekarang ada sebuah tarik-menarik ya antara maksudnya sawit, batubara industri batubara, sawit dan juga dengan kemudian kebijakan negara yang mau menjadikan Kalimantan Utara sebagai sebuah zone jadi kita akan melihat banyak perubahan mungkin dalam tahun ini di Kalimantan Utara oke ini menangkapi dari AA dari Andi Ahdian dulu atau yang dari chat ya yang di chat aja dulu jadi kita tambah aja sekitar 15 menit gitu semoga teman-teman berkenan ini ada satu yang di kolom pertanyaan chat mungkin itu dulu aja kali deh tanya tentang suku punan silap dari Voka Pantara Bariga mahasiswa ilmu sejarah 4 oh ini menarik ya tentang suku punan nah ini menarik karena suku punan itu dari dulu selalu hidupnya tidak jauh dari orang kaya atau dari orang kenyah kalau kita lihat distribusi suku punan dia tidak pernah benar-benar sendiri tapi dia itu selalu berada dekat dengan pemukiman orang-orang kenyah atau orang daya kaya karena memang ada satu satu sebenarnya satu rantai dagang ya rantai komunitas yang memang menghubungkan sebenarnya orang punan dengan sebenarnya perdagangan regional jadi memang misalnya gitu yang orang punan itu yang paling pintar mencari misalnya gaharu mereka paling dianggap paling ahli mencari batu geliga mencari cula badak dan orang kenyah dalam hal ini atau orang daya kenyah orang daya kayaan itu selalu berkira sebagai middleman jadi mereka membeli dari orang punan mereka membeli ya membeli komoditas-komoditas tadi ditukar dengan misalnya garam ditumbuk dengan tembakau dengan nah pola ini sebenarnya masih berlanjut ya sebenarnya hingga 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 tahun 90-an gitu ya hari ini juga masih pola itu masih kita dapat tapi kalau di Indonesia gitu ya karena terjadinya proses karena adanya kebijakan respen atau resettlement penduduk sejak tahun 70-an jadi memang Pemerintah Indonesia waktu itu memang sudah banyak melakukan perpindahan kampung-kampung punan mendekati dengan pusat-pusat kecamatan gitu ya jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang mungkin suku punan itu sebenarnya berada di antara dua modus produksi di satu sisi pemerintah waktu itu ingin mereka untuk menanam padi tapi secara periodik masih ada beberapa kampung-kampungan dimana mereka masih berapa bulan akan masuk ke hutan untuk mencari garu gitu ya tapi praktek bisu itu sebenarnya mungkin di antara suku-suku dayaknya sendiri itu bukan praktek bisu karena orang kenyah dan kayaan dari dulu bisa berbahasa punan jadi sebenarnya hampir semua orang dayak itu bisa dibilang multilingual orang punannya bisa bahasa kenyah jadi itu tidak pernah dilakukan secara bisu tapi di tahun 2000-an pun sebenarnya saya masih mengalami di Sarawak waktu itu saya ikut dengan seorang tauke Fuchow orang Cina jadi waktu itu dia naik mobil dia berhenti di tengah hutan saya bingung ya kenapa dia berhenti dia berhenti dan dia membunyikan klakson waktu itu gelap hutan itu gelap kita lewat jalan logging dia klakson saya bingung kenapa berhenti kenapa dia klakson terus dia bilang dia lagi nunggu orang-orang punan kira-kira 20 menit kemudian muncul orang punan dari hutan mereka membawa terngiling dikasih ke tauke dan itu dibarter dengan potato chips cream crackers dan Coca-Cola jadi di beberapa tempat di Kalimantan itu memang barter itu kita masih bisa lihat masih ada barter ya itu menarik tapi sampai kapan itu akan berlanjut itu juga mungkin juga sebentar lagi memang akan hilang ya karena ruang gerak orang punan terutama di Sarawak itu juga makin sempit di Indonesia itu memang mereka sudah sebenarnya masuk ke dalam stage phase ya gitu ya artinya memang sudah sangat di di intervensi oleh negara ya berikutnya dari AA ya untuk AA mungkin bisa langsung aja gitu sekalian sebagai pertanyaan penutup silahkan oke terima kasih Iri dan Dave saya kira ini studihan menarik ya jadi ini mengingatkan saya dari dengan satu diskusi pada parti historis sebelumnya itu ada rekan dari Kalimantan juga kalau tidak salah ya eh Sulawesi yang memang berada dalam posisi selalu melihat ada kesulitan dalam mengembangkan ilmu sejarah kajian sejarah karena ada keterbatasan sumber atau bahan nah ini yang tapi dari studi Dave menunjukkan bahwa sumber itu enggak masalah gitu selama kita bisa keluar dari satu cara pandang konvensional ya Collingwood dan lain-lain sebagainya gocat dalam melihat atau menesunerasi sejarah yang hanya mengandalkan dokumen jadi pertama-tama saya ingin tahu dari Dave apakah dari segi metode penelitiannya ya eh eh bagaimana itu bisa menjadi satu yang kita tempatkan dalam dalam artian sumbangan dalam dalam pengembangan pengetahuan sejarah gitu ya baik dari segi eh oral history-nya maupun juga nanti dari penggalian dokumen-dokumennya ya dengan dengan cara yang Dave lakukan karena dari yang Dave lakukan artinya kan walaupun di itu di di mana pedalaman Kalimantan eh tapi tidak tidak jatuh dalam pengertian quote-unquote pengertian tradisional kita di Indonesia kalau kita bicara tentang sejarah lokal ya kalau di Indonesia kan sejarah lokal itu artinya pinggiran gitu power structure dalam dalam pengertian epistemi yang nasional itu yang lebih powerful yang lokal itu ya ya apa namanya pinggiran saja periferis saja hanya menambah kelengkapan tapi kalau dari Dave justru dia bisa membalik bahwa ada hal yang lebih ada hal yang sangat penting di dalam praktik kajian yang dilakukan dengan dengan membawa hal-hal baru ya bahan-bahan baru atau sumber-sumber baru dan lain sebagainya itu satu ya jadi menempatkannya dalam bagaimana ya sebenarnya history and anthropology kita bisa berkawan nih dengan cara seperti itu dan apakah metode ini juga bisa dilihat dalam wilayah-wilayah lain di Indonesia gitu ya karena ini bukan pengalaman Kalimantan saja ada di Papua ada di yang selalu bilang betapa sulitnya mengembangkan kajian sejarah kalau dalam pengertian Louis Gocak harus dokumen dan sebagainya harus ke Jakarta dulu itu sangat power structure di Indonesia dan saya kira disini saya jadi terinspirasi bagaimana kita bisa mengembangkan lebih lanjut tentang history and anthropology ini di dalam arus besar pengetahuan kesejarahan di Indonesia saya kira itu saja terima kasih mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dari antropologi bukan dari sejarah tapi yang justru menarik ketika membaca sejarah itu saya justru mendapat pemahaman tentang agency yang penting pertama tentang agency kedua dia juga merubah pandangan kita tentang konstruksi spasial dia merubah juga kita untuk untuk melihat sebenarnya hubungan kausalitas itu dengan lebih kausalitas bahwa kausalitas itu bisa jelaskan dari berbagai posisi itu yang jelas tapi mungkin bagi saya yang paling penting adalah bahwa dia berhasil atau saya menganggap dari penelitian ini baik dari sejarah oral dan kemudian bahkan dokumen kolonial itu juga saya sadar bahwa ketika melihat agency yang begitu aktif pada orang dayak karena dari sejak lulus S1 yang yang selalu digambarkan adalah orang dayak itu sebagai mereka yang terkencil pasif tidak punya agency jadi sebenarnya itu proses unlearning dan justru menariknya dokumen dokumen kolonial ya baik sejarah baik tradisi sejarah sejarah lisan maupun dokumen kolonial dalam hal ini saya justru melihat bahwa mereka sebenarnya ada sebuah sinergi ya antara sejarah oral dengan sejarah kolonial yang justru menguatkan sebenarnya sebuah gambaran tentang agency di Kalimantan yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan jadi semaranya itu juga kita santar ya bahwa pada saat kita membaca sejarah tertulis kita sudah terbiasa dengan melihat bahwa kita siap mengantisipasi semaranya ideologi kolonial yang penuh dengan orientalis yang penuh dengan narasi-narasi yang imperialistik tapi ini menarik dalam hal ini ketika kita dihadapkan pada sejarah-sejarah tulis tertulis yang lain tidak selalu seperti itu kita bisa melihat juga sebenarnya banyak nuansa di dalam cara pikir kolonial kita juga melihat sebenarnya ada konflik antara pejabat di bawah pejabat di atas jadi itu yang saya kira yang penting yang saya alami dari ketika bergelut kemudian dengan data-data sejarah kedua memang juga itu menjadarkan kita ya bahwa selama ini kita selalu melihat Indonesia secara sangat imperialistik bahkan kita selalu dengan ketika bernarasi tentang Kalimantan kita sering terjebak dengan melihat Kalimantan sebagai sebuah koloni perspektif Jakarta melihat Kalimantan itu seperti melihat sebuah periferi koloni membangun ibu kota selama sekali tidak ada perbincangan tentang siapa yang hidup di situ sama halnya ketika kita berbicara tentang Papua sama halnya mungkin di masa lalu ketika kita bercerita tentang Aceh ya memang kita di Jakarta memiliki cara pandang yang sangat kolonial dengan melihat Indonesia dan justru kadang-kadang dengan membaca dokumen-dokumen kolonial kadang-kadang kita melihat kontinuitasnya bahwa ada banyak cara pandang kolonial yang ternyata masih dibariskan hingga hari ini jadi sebenarnya membaca sejarah itu juga membantu kita untuk identifikasi di mana di kolonisasi kita gagal jadi saya kira itu mungkin hikmah dari pentingnya sejarah dan juga mungkin dalam konteks saya sebagai antropolog yang baru belakangan punya privilege untuk bisa kemudian menggauli data-data sejarah mungkin itu untuk saya lihat masih ada pertanyaan di kolom chat tentang etik daya yang gang without borders ada pertanyaan tapi saya rasa waktunya sudah mau buka dan ada berapa mempersiapkan buka puasa jadi mohon maaf sekali tidak bisa semua pertanyaan dijawab nanti mungkin Dave bisa cantumkan apa sosmed atau bisa juga diajukan ke Sintas yang nanti bisa kita teruskan ke Dave kalau dapat tanya email itu lebih ideal kalau mau apa namanya kalau misalnya mau diskusi gitu ya ini ke everyone ya itu berarti kita semua ya dituliskan oke kalau gitu mungkin bisa tutup diskusi hari ini terima kasih banyak dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Martina silahkan sebagai MC terima kasih untuk kita beri ya kita beri applause dulu untuk Dave untuk presentasinya hari ini terima kasih yang terima kasih oh ya gimana caranya saya chat itu ke semua ya disini tuh masih diketik ya atau saya ketik oh everyone in meeting ya disini aja oke silahkan Mbak Martina baik terima kasih Mas Siri telah memandu diskusi dengan sangat baik dan juga terima kasih Bang Dave Lumenta yang sudah memberikan ilmu yang sangat mendalam terkait juga mengugah kesadaran bahwa antara sejarah dan antropologi sebetulnya sangat saling terikat dan saling melengkapi untuk penelitian kami juga mengundang kepada para peserta di dalam Zoom meeting ini untuk bisa bergabung dalam asosiati sejarah lintas batas ada apa namanya link pendaftaran di kolom chat dan jangan lupa untuk hadir juga dalam diskusi tanggal 19 kita akan menghadirkan tokoh ahli ekonomi yang juga menggunakan sejarah dalam penelitiannya terima kasih sekali sudah bergabung pada sore hari ini selamat berbuka puasa bagi yang akan berbuka puasa mohon maaf kalau kami ada salah dan hilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih boleh resmi ditutup tapi kalau mau ngobrol silakan silakan orang dayak itu dari dulu sudah sebenarnya ini ya sebenarnya cukup adaptif ya ketika muncul industri minyak mereka sudah menjadi labor untuk membangun lapangan terbang mereka membangun lapangan terbang di Tarakan habis perang dunia kedua mereka ikut ekspedisi Lawrence ke Papua jadi sebenarnya wage labor itu mereka sudah kenal sudah lama belum lagi sejak tahun 30-an ketika masuk industri kehutanan menjadi wage labor tapi ini menarik ya mereka menjadi wage labor tapi secara musiman jadi tidak menjadi buruh yang full time tertindas tapi berdasarkan kalau lagi pengen kerja untuk dapat cukup duit bisa beli gula bisa pulang jadi sebenarnya sudah lama orang Iban malah sudah merantau ke Siberia ke Afrika Selatan kerja di Shell banyak yang jadi sebenarnya cukup ini cukup responsif terhadap perubahan-perubahan moda produksi yang ada yang menarik oke langsung aja kalau ada yang mau nanya ya kalau ini sudah ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol aja jadi apakah sebetulnya modern state itu memberikan partisi untuk gerakan orang sebenarnya modern state itu kan selalu berada di dalam sebuah kontradiksi di dalam secara diskursif nasionalis perbatasan tidak boleh dilanggar tapi structural power of capitalism itu membuat itu bisa dilanggar gitu ya iya 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 misalnya di Sarawak ya kalau Sarawak sekarang industri kehutanan kenapa mereka membiarkan orang dayak kerja sebagai 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 tanda putih TKI ilegal gitu ya karena sebenarnya menghalau mereka secara spasial gak penting gitu ya mereka berguna untuk produksi ya cara untuk mencegah mereka tidak menjadi terlalu lama di Malaysia adalah yaudah batasnya di-inforce-nya di dalam hirafi kerjaan jangan jangan harap naik pangkat menjadi kerani ya kalian cukup menjadi lockman yang gergaji kayu gitu ya jadi udah gak perlu dengan logika territorial nation state itu ya sebenarnya itu kan satu kontradiksi menarik ya kalau kita bicara globalisasi siapa yang boleh siapa yang boleh lintas batas siapa yang tidak boleh siapa yang berguna untuk percepatan modal siapa yang menarik ya ketika kita sebut dengan NKRI tapi ideologi kita semuanya ya gue jadi pengen nanya juga sih deh dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat hari ini gitu ya kita rakyat lah atau ya katanya ada gak unsur orang asing dalam cerita rakyat mereka oh ada orang asing ada siapa sebagai apa dan gimana di Kalimantan di Kalimantan pertama misalnya mungkin Iban juga Iwan Iwan juga bisa cerita ya nama Raja Bruk itu menjadi begitu dominan dalam cerita-cerita mitologi Iban iya 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 artinya dia masuk dalam oral history sebagai tokoh lokal gak tau ya pakai teorinya apa mungkin cargo cult kali ya artinya ada 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 karena dia orang putih stranger king sahlins ya karena orang putih dan tidak punya akar apa-apa kepada lokal artinya dianggap punya kekuatan luar biasa gitu mungkin itu yang bisa menjelaskan kalau dia kulitnya masih sama-sama hitam ada referensi lokal artinya powernya tidak terlalu dianggap luar biasa mungkin itu yang bisa bisa dia menjelaskan kenapa Bruk begitu bukan saja diterima tapi juga dicintai kan dicintai itu itu saja sih yang kebayang kalau melihat kasus karena dia dia dianggap hakim yang adil gitu kan ya tapi kemudian pemaknaannya untuk orang IBAN yang di Kalimantan bagian Indonesia kan lain karena mereka rebel karena mereka rebel iya Adar kalau mau ini langsung aja Adar nimbrung semuanya saya Adar dari perpus jalanan Nenuksan Kalimantan Utara saya coba coba sharing di konteks keseharian menunjukkan sebagai tempat transit berumipiran di Sabah nah mungkin sorry kalau pertanyaannya mungkin perang baik atau bodoh gitu kira-kira kalau dari Pak Dave tadi kan sebenarnya sejak dulu masyarakat Dayak khususnya di konteks Sarawak kan sudah akrab sebagai labor cuman kalau yang saya lihat gitu dalam konteks Sabah di era sekarang di industri industri sawit di Sabah itu kenapa ya justru itu justru didominasi oleh diri suku Bugis atau NTT bukan mereka Dayak mungkin itu nah ini mungkin bisa dijawab secara fenomenologis ya karena misalnya sampai hari ini misalnya kenapa orang Dayak banyak masuk di industri logging pengetahuan karena mereka beradang setiap tahun harus nebas pohon jadi mereka dalam industri logging dianggap mereka punya skill yang compatible dengan kebutuhan industri logging dan bagi misalnya orang Iban orang kenyah kerja di industri kayu itu bagi mereka itu tidak ada hal yang secara secara ya bagi mereka itu udah biasa gitu ya yang biasa mereka lakukan dibayar gitu ya tapi sawit itu beda ceritanya gitu ya orang Dayak itu sederhana mereka gak tahan panas jadi gitu juga di Sabah gitu ya kalau kita lihat di Sabah orang Kadazan itu gak pernah ada yang kerja di sawit nah justru yang kerja di sawit itu biasanya orang yang desperate yang mau kerja tan panas gitu kan nah ini juga menarik kalau kita lihat sejarah global sawit gitu ya karena sawit itu adalah industri perkebunan yang yang cukup apa namanya ya cukup yang cukup mengiring labor dari satu tempat ke tempat yang lain kayak sekarang orang orang Jawa banyak yang kerja sawit di Afrika Barat di Gabon saya ketemu gitu alasannya ya karena orang Indonesia itu orang Jawa dianggap tahan panas rajin segala macemnya gitu ya nah ini menarik bahwa profiling etik itu tetap beroperasi ya di dalam banyak industri tapi balik tadi lagi ya orang Dayak karena gak suka tahan di sawit makanya mereka mereka juga selektif ya sawit kita males masuk sawit panas ngapain siapa yang tahan kerja panas-panas ya kurang lebih jawaban banyak yang seperti itu gitu ya jadi menarik ketika Kalimantan itu sawit masuk Kalimantan itu memang akhirnya butuh importasi buruh yang besar dari luar Kalimantan mungkin kurang lebih kayak gitu ya misalnya kita juga lihat orang Bugis sendiri yang ke Sabah terjadi sawit itu juga kayak orang Bugis dari Pare-Pare juga mereka lebih menurut posisi-posisi menengah gitu ya biasanya yang di level kerendah itu biasanya orang dari Jenetwonto dari Bantaeng dari daerah-daerah yang lebih miskin di Sulawesi Selatan jadi menarik hubungan juga antara antara di